Terima kasih. Aku mau cari USB-nya. Nah, materi email-nya itu ada di USB. Aku cek dulu ya. Iya, jangan lama-lama ya. Makan ya, makan ya. Lanjutin dulu. Kamu gila ya? Nekat banget sih. Ngapain kamu muncul di sini? Aku tuh lagi makan sama keluarga. Aku emang sengaja. Sengaja? Kamu mau bikin malu aku depan anak-anak aku? Lihat itu ada keluarga aku. Kamu yang harus yang ngerti. Selama ini kamu bilang kalau kamu ada masalah sama istri kamu. Lihat, kalian seperti keluarga yang paling bahagia. Kamu bilang kamu mau nikahin aku. Mana sampai sekarang gak ada. Kamu gak pernah berencana untuk nikahin aku. Iya, tapi aku gak bisa. Tiba-tiba ceraiin Mona dong. Aku gak mau tahu kamu harus ceraikan Mona. Pelan-pelan. Gak usah teriak-teriak. Kamu tahu? Aku hamil. Aku tuh udah terlalu termakan sama rayuan kamu. Sampai aku hamil sekarang. Mana? Mana? Kamu mau tanggung jawab? Iya, gak bisa dong. Aku harus pikirin dulu. Gak bisa tiba-tiba aku ceraiin Mona. Aku gak peduli sama sekali. Kamu harus ceraikan Mona. Karena aku sudah siap menceraikan Mas Harry. Aku memang hubungan kita kayak gini terus, Mas. Aku pengen hubungan kita, Sak. Iya, gak segampang itu dong, sayang. Kita harus pikirin masa depan anak-anak kita. Anak-anak. Kamu bilang anak-anak. Harusnya kamu memang itu sebelum aku hamil. Bukan sekarang. Oke, oke. Yang paling baik saat ini adalah aku menikahkan kamu secara siri. Nikah siri? Ya udah, udah, udah. Nanti masalah ini kita lanjut. Nanti malam deh, kita ngobrol lagi nanti malam. Ya, udah kalau aku terlalu lama di sini, nanti Mona curiga. Loh, kok udah selesai sih makannya? Habis kamu lama banget. Emang aku gak bete apa? Aku tadi cari file USB-nya, aku cari-cari dulu dong. Gak gampang. Kamu tuh sibuk sendiri ya. Kamu tuh gak bisa bikin aku tenang, tau gak? Pak, itu siapa, Pak? Bukannya itu mamanya Maya. Enggak, bukan. Bukan salah liat. Kamu mau salah liat. Siapa? Itu loh mama temen aku. Enggak, bukan. Mirip doang kali aja, sayang. Yuk. Ya, gimana sih? Aku bingung sama orang-orang dewasa yang tiba-tiba memutuskan untuk nikah siri, kan ya? Iya, iya. Jujur, pertamanya juga saya gak mau, kak. Gak mau, saya juga udah bilang gak mau. Waktu itu emang saat saya nikah sama dia, saya pun punya suami. Aku pokoknya mau kamu nikahin aku secara sah. Aku ini punya istri. Kamu itu punya suami. Ngerti dong kondisinya. Ya, kamu cerahin aja istri kamu. Seperti yang kamu janjiin di awal. Waktu kamu ketemu sama aku. Kamu nih gak ngerti-ngerti dikasih tau ya. Kamu tuh kurang apa? Kurang aku kasih apa? Aku kasih rumah. Aku kasih uang. Cukup dong, ngertiin. Aku tuh cuma minta. Aku sebagai istri. Kamu nikahin secara sah. Silah. Aku ngerti urusan sah belakangan. Udah kamu turun disini aja. Aku gak mau sampe ibu-ibu ngeliat kita berduaan. Apalagi ibu-ibu temen-temennya Adit sama Maya. Tapi abis ini kamu kekontrakan lagi kan? Ya liat ntar deh. Aku harus temenin istri aku dulu. Kamu kok ngomongin gitu sih? Aku juga pengen hubungan kita tuh kayak normal aja. Bisa pegangan tangan, bisa pergi. Ya terang-terangan aja. Ya aku bosan mas kayak gini terus. Udah dong gak usah nuntut terus. Udah turun aja lalu disini. Itu sudah banget sih. Tadi sini aja dulu. Hei. Nah. Meluna, Mas Fadil. Kok ada disini? Kamu pikir? Kamu bisa tutupin dari kita berdua? Apa-apa? Aku sama Luna sudah tahu. Udah ngikutin kamu. Dan kamu selingkuh dengan si Surya, pengusaha itu. Kalian ngomong apa sih? Siapa yang selingkuh? Alah, kamu pikir kita bodoh kayak suami kamu? Tenang aja. Rahasia kamu ke kita aman. Ya. Lagian aku juga senang kalau kamu dekat sama pengusaha itu. Jadikan kamu bisa banyak. Dan kita akan tutup mulut selama kamu ngasih uang ke kita berdua. Uang? Aku memang dikasih uang sama Surya tapi gak bisa gitu dong mba. Aku gak bisa gitu aja ngasih uang ke kalian. Ya terserah gimana caranya. Yang penting kamu bisa dapetin uang. Kita ini butuh uang buat biaya berobat ibu tau. Eh, Nin. Kamu jangan asik senang sendiri dong. Kita juga tau. Kamu itu punya mobil itu dari Surya kan? Yaudah. Oke, aku kasih uang. Itu dong. Mas, mas jangan kayak gini. Jangan semuanya dong. Kelit banget sama kapasan diri. Mas. Ini buat kita berdua. Nanti kami minta lagi sama seringkuhannya. Ya? Eh, jangan gitu juga dong, mas. Kamu kenapa, Nin? Kenapa kamu, Nin? Enggak, aku gak kenapa, Nawa. Sudah berapa hari ini dia mual dan muntah terus. Tapi dia gak mau saya ajak ke dokter. Mumpung kalian berdua ada di sini, mungkin kalian bisa bujuk Nina untuk pergi ke dokter. Enggak, udah gak usah. Aku, aku baik-baik aja kok. Gak apa-apa gimana? Udah ke dokter. Selamat, Pak. Istri Bapak. Positive Handling. Kamu hamil. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata kita masih diberikan kesempatan untuk bersama. Kita diberikan anak lagi, Nin. Alhamdulillah. Selamat ya, Nin. Pasti itu bukan bayi Harry, kan? Dina, tunggu. Aku cuma mau bilang terima kasih sama kamu. Aku pikir kamu gak akan bisa hamil lagi. Udah lama loh. Kita gak mesra seperti dulu lagi. Udah deh, kamu gak usah bawel, gak usah bayang ngomong. Aku juga capek mau istirahat. Nina. Ada yang mau aku bicarain sama kamu? Apalagi? Nanti, setelah anak kita lahir, aku mau sertifikat rumah ini aku balik nama untuk anak kita. Rumah ini, sisa masa kejayaan aku. Dan aku mau menghadiahkan rumah ini untuk anak kita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.